Halo Kapten, ketemu lagi dengan saya Andi Eliudistira Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat drone yang mampu melakukan GPS log dan RTH sendiri ya seperti pada video yang saya bagikan sebelumnya Dan yang kedua, saya akan mengulas lebih detail pengaturan-pengaturan di ENAF 2.1 yang telah saya buat di drone saya yang merah ini Nanti akan saya bagi beberapa email yang masuk dan beberapa teman-teman yang masuk Bang settingannya dan seperti apa akan saya share detail pengaturan ENAF seperti ini Oke, langsung saja kita lihat videonya bersama Oke, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah memastikan seluruh sensor Dalam kondisi baik dan telah dilakukan kalibrasi dengan benar Oke, sensor-sensor yang kita butuhkan untuk membuat drone seperti ini Yang pertama, gyro, akselerometer, barometer, kompas, dan GPS Semuanya harus berfungsi dengan benar Oke, di antara kelima sensor tersebut Ada beberapa sensor yang wajib teman-teman pastikan dalam kondisi yang baik ya Yang pertama, akselerometer Akselerometer itu berfungsi untuk menyeimbangkan Menyeimbangkan drone-nya itu selalu dalam posisi level Oke, terus sensor kedua Sensor kedua yang harus dipastikan dengan benar adalah barometer Barometer fungsinya di sini untuk menjaga ketinggian Menjaga ketinggian tetap sama Oke Oke, dari sensor yang ketiga yang harus teman-teman pastikan Dan kalibrasinya dengan benar adalah magnetometer Ya, magnetometer ini kunci dari drone ber-GPS Mengapa saya katakan kunci? Selama ini, settingan inilah yang selalu terkendala Yang membuat beberapa teman-teman kesulitan untuk membuat drone yang ber-GPS lock Karena fungsi dari magnetometer sendiri itu untuk mengunci posisi dengan bantuan GPS Jadi, kompas gunanya untuk mengetahui arah Sedangkan GPS untuk mengunci lokasi Ini tidak akan bisa berjalan dengan mulus Kalau kompasnya tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan Nah, apa yang harus kita perhatikan? Dalam, terbagi atas dua ya Saya bagi dua ya Yang pertama, cara melakukan kalibrasi Dan yang kedua, pemasangannya seperti apa Terus, yang pertama dulu, cara melakukan kalibrasi kompas Yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan kalibrasi kompas adalah Lokasi teman-teman untuk melakukan kalibrasi itu tidak berada di tempat yang bermedan magnet tinggi Oke, seperti sebuah ruangan mungkin dipenuhi oleh elektronik Seperti televisi, speaker, atau kulkas yang mungkin saja memiliki pengaruh elektromagnetik Jadi, bermedan magnet Oke, untuk tempat-tempat seperti itu Dihindari untuk melakukan kalibrasi Karena dengan pengaruh seperti itu Anda tidak akan mendapatkan nilai yang cukup bagus Setelah melakukan kalibrasi Oke ya Terus, yang kedua, pemasangan Pemasangan kompas yang sering sekali sara Karena kompas, pemasangan kompas yang benar adalah Berposisi jauh dari medan kemungkinan medan magnetnya Seperti power Kabel power PDB Dan mungkin boardnya Jadi Sangat disarankan untuk teman-teman untuk pemasangan GPS yang berkompas Itu dilakukan dengan menggunakan tower atau tiang Jadi, agar posisinya berada di atas ya Oke, selain daripada itu Kalian harus memastikan bahwa kumpasnya sudah mengarah ke sumbu yang benar Jadi, utara, selatan, barat, dan timur ya Jadi, untuk mengetahui hal ini Saya menggunakan handphone sebagai alat bantu untuk mengetahui arahnya yang benar Jadi, disini Misal, iPhone 6 Disini saya gunakan iPhone 6 Dengan menyamakan arahnya antara handphone dengan drone Apakah betul-betul berada di lokasi yang sama Oh, sorry Berada di arah yang sama Jadi, sama-sama menghadap ke utara Dengan mendapatkan nilai yang sama Jadi, untuk ini Akan saya berikan contohnya Pada video nanti Setelah ini ya Jadi, saya akan memberikan bagaimana cara memastikan Agar arahnya ini betul Jadi, barat, timur, selatan, utaranya Itu sama dengan bantuan handphone yang tadi Oke, untuk menghemat waktu Kita akan langsung melihat bagaimana cara settingannya Jadi, dan settingan di enough 2.1-nya ini Seperti apa dan apa-apa saja Dan nilai-nilai mana saja Yang saya ubah Selain dari standar yang ada bawaan dari enough tersebut Oke, langsung saja berada Kita inti Oke Berikut saya bagikan videonya ya Untuk memastikan arahnya ya Jadi, ini adalah arah depan dari kompas kita Ini adalah arah depan dari kompas kita Dan saya memakai bantuan iPhone disini ya Jadi, kita harus memastikan arahnya itu sudah betul ya Jadi, sekarang kita mengarah ke selatan Kita coba mengarah ke selatan Dan drone-nya pun kita harus arahkan ke selatan Jadi, kita harus memastikan Dan angkanya sama ya Jadi, kita mengarah ke selatan Nah, seperti ini ya Jadi, arahnya sama-sama ke selatan Jadi, selatan itu angkanya 179 derajat Untuk memastikan bahwa arahnya sudah benar itu Kita buka tab di PC ya Jadi, kita melihat angka disini Nah, disini ya Oke Disini bisa kita lihat Sekarang di angka 178 Ini sama dengan arah pada iPhone ya Oke, kalau sudah sama seperti ini Berarti arahnya sudah dianggap benar ya Headingnya ya Oke Sekarang kita coba putar Sekarang kita coba putar dulu Ke arah barat ya Kita coba putar ke arah barat Arah barat itu 270 derajat Kita putar juga drone-nya ke arah barat Dan kita harus memastikan 270 derajat Oke Ini arah barat ya Arah barat dan drone-nya juga ke arah barat Berarti dikonfigurasi inahnya juga Harus berada di 270 Kita pastikan dulu Oke ya Ini headingnya ya Jadi headingnya menghadap 270 Jadi Dengan walaupun pelencengannya sedikit Itu tidak jadi masalah teman-teman ya Yang penting Dia tidak melenceng sebesar 45 derajat Jadi Ini sudah dianggap arah yang tepat ya Jadi Settingan kompasnya itu Sudah Sesuai Kalian hanya Mengatest Dua itu saja ya Jadi kita lanjut Lihat settingan Pada konfigurasinya Oke Sekarang kita akan melihat Settingannya Dengan detail Seperti apa ya Pertama kita colokkan drone-nya dulu Oke Setelah dicolok Kita buka inah Disini Sudah terkonek ke kom3 ya Kita konek dulu Oke Di atas ini Kita lihat Giro Akselero Dan Magnometer Baro Dan GPS Sudah ter Berfungsi ya Seperti yang kita inginkan ya Oke Untuk mengetahui Sensor ini Berfungsi dengan tidak Nanti kita lihat ya Jadi kita akan membuka Satu-satunya Pertama Kalibrasi Kalibrasi Kita sudah lakukan Kalibrasi Akselero Meternya Dengan memposisikan Sesuai dengan gambar saja Dan kompas juga Kita juga sudah Kelabrasi Untuk kalibrasi kompas Inah itu Ada banyak sekali caranya Teman-teman ya Sama saja dengan Drone-drone yang lain Bisa diputar saja Searah Seberlawanan Ada jarum jam Dan Kepala menghadap kebawah Dan diputar lagi Searah jarum jam Itu saja Dan di Set ya Ini Saya rasa Terlalu gampang ya Kita tidak akan Bahas yang ini Terus kita masuk ke mixer Mixer Kita pilih Kuat Awalnya Kita pilih Kuat X Dan kita luar NEP Setelah itu Selesai Terus Preset Preset kita Lewatin ya Mending kita Lakukan settingan Sendiri ya Kalau settingan Yang disini Ada bisa dipilih Disini ada Seven inch Endurance Kalau kita Long rank Kalau disini 5 inch GPS ya Dan ada banyak Disini Oke Tapi saya tidak memilih Disini Karena saya ingin Mengatel Sendiri ya Oke Ke port Port disini Bisa dilihat Saya menggunakan Inspiration F3 Otomatis Hanya memiliki 3 ward Ward yang pertama Digunakan untuk Koneksi data Sedangkan Ward 2 Saya gunakan Untuk Set alit GPS nya Jadi yang dipilih Disini Saya buat RX 2 nya Itu RX dan TX nya Itu GPS ya Jadi saya Mengusungkan semuanya Dan hanya Memilih GPS Disini Oke Sedangkan Ward 3 Ward 3 Saya gunakan Untuk memasang Reserver 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 Yang saya gunakan Disini FR Sky Jadi saya Certanya Di RX Disini Oke Terus Karena saya Membutuhkan Sebuah telemetri Jadi saya Mengaktifkan Soft Serial 1 Jadi saya Mengaktifkan Soft Serial Untuk Memasang Smart Port Jadi disini Saya pasang Smart Port nya Itu di Soft Serial 2 Jadi untuk Memasang Soft Serial 2 Itu cukup Kampang Teman teman Hanya Masuk Di Konfigurasi Dan turun Paling bawah Hanya Enable CPU Base Serial Port Jadi setelah Teman teman Cetak ini Otomatis Port Di Serial 1 Dan Serial 2 Akan muncul Jadi Teman teman Bisa menggunakan RX nya itu Untuk Memasang Smart Port Dan yang lain Smart Port Disini adalah Telemetri Yang terhubung Ke Remote Untuk Melihat Telemetri Di remote Nanti Akan saya bagikan Itu ya Itu menggunakan Luas script Tapi akan Saya share Di video berikutnya Tidak akan Saya gabung Sini Karena terlalu panjang Terus Ini Port nya Seperti ini Karena Keterbatasan UART Di SP Racing F3 Makanya Saya butuh Soft Serial Terus Ini Saya rasa Sudah dimengerti Kita lanjut Ke konfigurasi Konfigurasi Saya tidak Melakukan Perubahan Yang banyak Disini Saya biarkan Saja Yang saya Rubah Hanya Di ESC ESC Saya lakukan Perubahan ESC Protokol Itu Multishot Karena ESC Yang saya gunakan Hanya support Multishot Jadi Saya menggunakan Multishot Terus ESC Yang ini Saya ubah juga Menjadi 4kHz Untuk ESC Refresh Rate Untuk Untuk Settingan Ini Teman Teman Harus Memastikan Dengan ESC Yang Teman Teman Gunakan Jadi ESC Apa Spesifikasi Seperti Apa Harus Teman Pastikan Sesuai Dengan ESC 7 Inci Kebawah Atau Dengan Lebar Probe 8 Kebawah Menurut Spesifikasinya Kalian Harus Menulih 256 Herts Sangat Disarankan Untuk Memilih 256 Herts Untuk Giro LPF Cut off Terus Disini Angkanya Ini Flight Control Loop Timenya Itu Disesuaikan Dengan Spesifikasi Board Kalau Board Saya Itu Hanya Mampu Sampai Dengan 1 Kilo Herts Karena Kenapa Di 1 Kilo Herts Saja Load CPU Sudah 27 Persen Jadi Ini Tergantung Dari Flight Control Yang Digunakannya Semakin Bagus Semakin Baik Jika Teman Support Di 2 Kilo Herts Itu Lebih Baik Lagi Jadi Saya Memilih 1 Kilo Herts Karena Saya Menggunakan Sper S3 Itu Tidak Mumpuni Untuk Baterai Voltage Saya Tidak Melakukan Perubahan Fitur Jadi Other Fitur Yang Saya Gunakan Disini Mengaktifkan Serial Port Telemetry Juga Saya Centang Blackbox Seperti Biasa Tidak Saya Centang OSD OSD Karena Saya Menggunakan OSD Ini Saya Rubah Terus Yang Lainnya Saya Biar Saja Oke Kita Pindah Ke Sebelah Sini Sensor Sensor Saya Tidak Berubah Apa Apa Ini Standarnya Setelah Saya Aktifkan Saja Sesuai Dengan Ini Terus Board Board Alignment Disini Mark Alignment Disini Yang Saya Maksud Tadi Kita Harus Menyesuaikan Arah Dari Kompas Yang Kita Gunakan M8N Ublox M8N Dimana Ini Adalah Kompas Untuk Sebenarnya Untuk APM Pro Untuk APM Tapi Bisa Juga Digunakan Di S3 Dengan Masang Di Pilih Yang Tepat Jadi Ada PIN RXTX Untuk UART Dan Ada SCLSDA Untuk Magnetometer Jadi Untuk Magnetometernya Itu Saya Sarankan Untuk Yang Menggunakan Ublox M8N Teman Teman Cukup Pilih CW 270 Flip Kalian Bisa Mencoba Disini Ini Yang Penting Disini Serial Sama Sesuai Dengan Receiver Saya Menggunakan S-Bus Disini Terus GPS Bicentang Terus Saya Menggunakan Ublox Oke Untuk Yang Lain Tidak Ada Setting Jadi Saya Tidak Merubah Apa Cuma Yang Tadi Saya Sebut Untuk File Safe Belum Saya Setting Tidak Ada Perubahan Apa Teman Teman Bisa Memili RTH Disini Untuk Jika Sewaktu Waktu Dia Dalam Posisi File Safe Tapi Saya Masih Mempelajari Untuk File Safe Ini Karena Sepengetahuan Saya Untuk FR Sky Dengan S-Bus Itu Kita Tidak Boleh Memilih RTH Karena Di Remote Itu Harus Disetting Antara Hold Atau No Pulse No Pulse Kalau Tidak Salah Tapi Saya Masih Meragukan Itu Makanya Saya Tidak Menyeting Itu Hanya Memilih Lens Saja Ke PID Tuning PID Tuning PID Tidak Saya Merubah Apa-apa Saya Hanya Merubah Roll Rate Pitch Rate Dan Yow Rate Biar Lebih Agresif Jadi Angkanya Disini 200 Standarnya Saya Menjadikan 400 Disini Juga 200 Jadi Semua Saya Menjadikan 400 Untuk 2x Lebih Cepat Terus Disini Saya Rubah Max Roll Angle Dan Max Pitch 30 Saya Rubah Menjadi 45 Oke Yang Dibawa Ini Tidak Ada Lagi Yang Saya Rubah Oke Adven Tuning Tidak Ada Yang Saya Rubah Disini Oke Tidak Ada Ini Masih Setinggal Standarnya Bisa Dilihat Seperti Ini Tidak Ada Apa-apa Yang Saya Rubah Disini Terus Receiver Receiver Saya Gunakan FSI Nah Ini Untuk RSSI Disini CH8 Saya Setting Menggunakan RSSI Forwardan Dari CH Yang Kosong Mungkin Nanti Di Video Selanjutnya Saya Akan Bagi Bagaimana Cara Memunculkan RSSI Di OSD Biasanya Tidak Munculkan Ada Dua Tipe Kalau RSSI Ada Analog Dan Ada Via CH Channel Jadi Disini Saya Gunakan RSSI Via Channel Jadi Untuk Setupnya Ini Harus Disetup Di Remote Nanti Saya Ajarin Lagi Di Video Selanjutnya Jadi Disini CH8 Saya Gunakan Untuk RSSI Peruatan Dari Remote Jadi Saya Pilih Disini Untuk Mengunculkan Di OSD Terus Terus Yang Yang Lain Tidak Setingan Disini Saya Hanya Rubah Mode Saya Membuat Banyak Mode Disini Mengaktifkan Arm Angle Beberapa Settingan Angle Disini Tiga Kuas Saya Setting Sedemikian Rupa Agar Angle Bisa Digunakan Acro Masih Bisa Digunakan Air Masih Bisa Digunakan Air Mode Masih Bisa Digunakan Navigation Altitude Hold Masih Bisa Digunakan Dan Position Hold RTH Semua Masih Bisa Digunakan Makanya Ada Banyak Settingan Nanti Saya Coba Di Pelang Pelang Kalau Memang Mau Dipiru Ya Oke Nanti Diperlambat Saja Videonya Jika Mau Disambahkan Oke Tidak Ada Tidak Apa Disini Tidak Ada Apa Dan Yang Lainnya Itu Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Yang Saya Bepandang OSD Juga Tidak Ada Karena OSD Yang Saya Gunakan Ini Terpisah Ya Jadi Pengaturannya Itu Harus Menggunakan OSD Jadi Ini Tidak Ada Dan Tidak Ada Lagi Yang Lain Yang Saya Hanya Lakukan Yang Tadi Yang Poin Poin Yang Saya Infokan Ke Teman Teman Seperti Itu Settingannya Digunanya Saya Mungkin Itu Saja Untuk Settingan Ini Kita Akan Mencoba Yang Memperagakan Ya Untuk Yang Saya Maksud Tadi Oke Kapten Itu Tadi Video Singkat Dari Saya Bagaimana Cara Membuat Drone Ber GPS Dan Apa Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye Sampai Terima kasih.